Aksi pejat pimpinan Pondok Pesantren kembali terungkap. Seorang pimpinan Pondok Pesantren diduga mendapat paksa Satriwatinya. Duga pelaku itu diketahui berinisial LMI 40 tahun. Sebelum beraksi pelaku mengajak korban menonton video Asusila. Aksi itu dilakukan dengan iming-iming bisa masuk surga. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku ditahan di Pak Polres Lombok Timur. Kasatres Krim Polres Lombok Timur AKP Hilmi Manosot Prayoko mengonfirmasi. Dirinya mengonfirmasi pada 16 Mei AKP Hilmi menyampaikan aksi Asusila itu dilakukan sejak 2022. Pelaku terakhir beraksi pada Maret 2023. Rata-rata korban menurut paksa sebanyak 2 kali seminggu. Dalam aksi itu baru ada 2 Satriwati yang berani melapor.